Pilu Nikita Mirzani ditinggalkan suami padahal baru tiga bulan nikah. Ia curiga Antonio de Dola sengaja menikahinya agar terkenal atau biasa disebut pansos. Baru tiga bulan menikah, rumah tangga Nikita Mirzani dengan Antonio de Dola terancam kandas di tengah jalan. Bukan tanpa sebab, Antonio telah meninggalkan rumah Nikita Mirzani dan telah mentalak cerai ibu tiga anak tersebut. Dikatakan oleh Nikita Mirzani, Antonio mentalak dirinya lewat chat WhatsApp. Bahkan, Nikita mengatakan tas Gucci, gelang dan juga kaos bermerek dibawa pergi oleh Antonio. Lewat unggahan di media sosialnya, Nikita Mirzani menceritakan jika ia baru saja bertengkar hebat dengan Antonio de Dola. Pertengkaran tersebut membuat Tony de Dola pergi meninggalkan rumah. Bahkan Niki menyebut jika suaminya kabur membawa tas dan gelang. Jadi saya dan Tony sudah menikah sejak 22 Januari 2023, terang Nikita Mirzani. Tony yang meminta saya menikahi dia dan hidup selamanya dengan bahagia. Bahkan saya ingat sekali Tony menangis karena tidak mau saya putusin. Lalu kami hidup seperti pasangan suami pada umumnya. Tapi ada netizen yang selalu menulis tentang hal yang tidak baik. Saya dan Tony masih berstatus istri karena kita belum bercerai sampai detik ini, tulis Nikita Mirzani mengawali curhatannya. Niki lantas menceritakan jika ia baru saja bertengkar hebat dengan suaminya satu minggu yang lalu. Pada hari Kamis, Tony lantas meninggalkan rumah. Tiga hari berlalu, Nikita Mirzani masih belum tahu keberadaan sang suami. Satu minggu lalu kita sempat berantem hebat karena ada kata-kata dari mulutnya yang membuat saya sakit hati. Setelah itu kita baik dua saja seperti biasa. Lalu pada hari Kamis, Tony meninggalkan rumah jam 5 pagi tanpa memberitahukan saya. Bahkan dia membawa tas dan gelang catir pemberian ke Amel dan baju adik saya lintang lalu kaos saya. Tony hanya meninggalkan baju-baju lamanya dia, lanjutnya. Niki sendiri tidak mengetahui motif Tony sebenarnya. Saya tidak tahu maksudnya apa kalau hanya ingin terkenal dan dikenal banyak orang Indonesia dia sudah mendapatkannya. Saya selalu membicarakan dia baik di depan wartawan. Biarin pun netizen bilang Mokondo pengangguran tapi saya selalu membela. Karena dia suami saya. Mungkin saya salah lagi dalam memilih pasangan dalam hidup saya. Malah saya mengajarkan bagaimana menjalankan bisnis yang baik dan benar agak Tony bisa sukses di Indonesia tapi dia selalu beralasan. Saya bingung salah saya di mana? Tapi kembali lagi mungkin ini jalan Tuhan yang terbaik. Itu saja yang dapat saja jelaskan teman dua. Tolong jangan menjelek-jelekan Tony. Mungkin karena dia masih muda dia tidak tahu cara berumah tangga yang baik. Seperti yang saya pelajari dalam agama saya keluarga itu nomor satu kalau kata suami jangan keluar makan saya tidak akan keluar. Dan suami pun sebaliknya. Karena rumah tanggalah keluarga sebenar-benarnya, tandasnya.